Ikulah pesidangan Panji Afrianto di pengadilan negeri Jambi sebagai terdakwa kasus pencurian kota Infak. Sidang tersebut digelar kamis siang berupa agenda pesidangan yang mendengarkan penjelasan terdakwa atas pekaroh yang dilakukannya di Masjid Baitul Muminin, daerah kecamatan Jambi Selatan, kota Jambi. Dengan gunakan baju tahanan dan bepeci, terdakwa membeberkan kronologis nyatroni masjid. Yaitu Arvan Yanis sebagai majelis hakim padu pesidangan Iko dan Teti Kurnia Ningsi sebagai jaksa penuntut umum ke Jari Jambi. Selain ngaku nyatroni masjid, terdakwa juga menjelaskan bahwa dia beraksi dengan sebatang besi behel untuk mencongkel gembok pintu masjid. Yani ada sebuah kota Infak yang dibawanya kabur yang berisikan duit senilai 500 ribu rupiah. Duitnya digunakan untuk biayai kehidupan dan membagi ke teman. Setelah dengarkan keterangan terdakwa, akhirnya sidang ditutup dan akan dibuka balik pada kamis pekan depan dengan mendengarkan tuntutan jaksa.